Sementara itu Saudara Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar mengapresiasi dukungan relawan Gibran Jokowi kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Selain relawan, Caimin juga berharap dukungan dari Partai Golkar agar mau bergabung dengan Gerindra dan juga PKB. Peringatan keras dari efek Sadirudiatmo ini disampaikan saat memberikan orasi di Blitar Jawa Timur. Menurut Rudy, peringatan ini bukan kali pertama disampaikan tetapi sudah sejak lama. Tujuannya adalah agar kader PDI Perjuangan tetap setia dan tidak berkhianat pada partainya. Efeks Rudy juga mengingatkan kader yang lahir dari PDI Perjuangan dan berencana pindah partai agar mempertimbangkannya lagi. Tidak hanya sekarang ngomong itu saya, sejak zaman Pak Amardio dulu, saya selalu sampaikan pada kader saya, jangan menyakiti ibu kandungmu sendiri. Bagi kader partai, ibu kandungnya siapa? Ya ibu ketuamu, ibu Aja Megawati Soekarno Putri. Kalau sampai kamu menyakiti, apalagi mengkhianati, Tuhan pasti akan memberikan kutukan pada yang berkhianat terhadap ibu Aja Megawati Soekarno Putri. Apalagi kader-kader partai yang merasa lahir dari rahim PDI Perjuangan apabila mau pindah partai dan lain sebagainya, tolong dipikir dulu. Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka menegaskan akan terus bertahan pada partai PDI Perjuangan sebagai kader. Hal ini disampaikan Gibran setelah beredar isu kepindahannya ke partai lain seperti Gerindra. Sementara itu terkait dengan dukungan pada Prabowo, menurut Gibran, hal tersebut adalah hak relawan, bukan sikapnya. Dengan apa, Gibran? PDI Perjuangan itu partai yang membesarkan saya, yang sudah menerima saya, mendidik saya, menyekolahkan saya. Itu ya, ini tidak ada yang namanya pindah kering. Terima kasih.